Selamat siang Kita dari Henry Marmut Ingin memperkenalkan Atau Membedakan Antara marmut lokal dengan Yang ras Marmut lokal ini Marmut lokal Ini yang marmut ras Atau bisa disebut Guiniapik Dua-duanya Guiniapik Cuma yang ini yang lokal Yang ini yang ras Ras jenis apa jenis Amerikan Bisa dilihat bedanya Kelihatan banget ya Ini sama-sama umur dua hari Baru lahir Dua hari yang lalu Sama umur dua hari Besarnya udah beda Besar yang ini ya Dari bodi besar yang ini Dari bentuk muka Nah Kalau yang ras Agak papak ya Gak selalu sih Kadang ada yang lancip juga Cuma Beda paling Signifikan itu Di telinga Bentuk telinga Nah ini Telinga Telinga yang lokal Bisa dilihat Nah kita fokuskan Bisa dilihat Telinga yang lokal itu Cenderung Berdiri ya Gak mingkup lah Kalau mau dimingkupkan Gimana Gak bisa lah Sampai gede pun Dia bakal berdiri Telinganya Gak bisa mingkup Mungkin ada beberapa Yang bisa diterapi Biar mingkup Biar kelihatan Kayak ras Begitu Tapi Tetap beda aja ya Tetap beda aja Gak kayak yang ras asli Nah kita Sekarang lihat yang ras Nah ini yang ras Jenis Amerikan Dari lahir itu Telinganya udah Nunduk Ini umur 2 hari Telinganya udah nunduk Umur 2 hari Terus Kalau baru lahir Itu cenderung keriput Tapi kalau udah gede Nanti kayak mengembang Begini Nah jadi Kelihatan lebar Telinganya nanti ya Beda sama yang lokal Nah ini yang lokal Yang lokal lucu juga Tapi telinganya ke atas Terus badannya Lebih Kecil Dari yang ras Ukuran besarnya Ukuran Kalau udah dewasa Juga nanti ada Berbandingan tertentu Kalau yang ras itu Biasanya lebih Besar sedikit Lebih panjang Ada Jedha Berbandingan 2 sampai 3 cm Beratnya juga beda Terus bentuk badannya Juga agak beda Bentuk kepalanya Lebih lancip Yang lokal Kalau yang ras Lebih lucu lah Kelihatan lebih lucu Nah kita lihat Nah ini yang ras Baru umur 2 hari Lucu ya Masih bersih Telinganya udah bawah Ini matanya merah nih Matanya merah Ini yang lokal Sama umur 2 hari Telinganya Tegak Kalau yang ras Telinganya Mingkup Apa sih namanya Mingkup Telungkup Kayak telungkup Telinganya Bedanya disitu Gak ada beda Signifikan lain Bentuk kaki Sama Bentuk badan Sama Cuma paling Ukurannya Kalau dia dari atas Kelihatan Ukurannya Kalau dia dari atas Kelihatan besar Yang ras Nah ini Indukan yang ras Ini Kemarin keluar Dua ekor Sama gedenya Tapi yang lokal Cuma keluar Satu ekor Gedenya segini Biasanya Kalau keluar Dua ekor Yang lokal Itu Kecil Separohnya Inilah Jadi Bodinya Tidak terlalu Jumbo Tapi keluar Satu ekor Bisa jadi Jumbo Itu nanti Gedenya Cuma masih Kalah gede Sama yang Ini Sama yang ras Tetap Jadi Buat yang tanya Perbedaannya Apa Itu Perbedaan Yang signifikan Ada di Telinganya Bentuk Mukanya Begitu Kayak Lebih lucu Aja Dilihat 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 Depan Nah Begitu Nah Gitu Dilihat 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 Dari depan Beda Ini yang Lokal Ini yang Ras Telinganya Beda Sekali Lucu Banget Untuk Harganya Juga Beda Jauh Kalau Yang Lokal Kita Jual Ini Rp20.000 Rp20.000 Itu Udah Posisi Indukan Kalau Hamil Kita Jual Rp30.000 Nah Kalau Yang Ras Yang Ini Jenis Ini Kalau Indukan Itu Bisa Sampai Rp500 Harganya Tapi Kalau Belum Produk Belum Pasangan Itu Masih Sendiri Itu Paling Harga Rp250 Sampai Rp300 Kalau Beli Sepasang Lebih Murah Misalnya Rp500 Tapi Kalau Sudah Pasangan Bisa Paling Harga Rp800 Jadi Tidak Sampai Sejuta Begitu Perbandingan Harganya Jauh Kenapa Jauh Harganya Ya Dilihat Karena Dilihat Lebih Lucu Yang Ras Juga Kalau Kantong Pelajar Mungkin Untuk Peliharaan Anak Kecil Mending Cari Yang Lokal Karena Harganya Lebih Murah Dan Kalau Misal Tidak Bisa Ngerawat Masih Belajar Kalau Misal Mati Jadi Tidak Terlalu Sayang Banget Tapi Harus Tetap Sayang Walaupun Harganya Murah Harus Tetap Sayang Ini Kalau Yang Ras Itu Buat Yang Hobi Hobi Aja Sih Yang Suka Sama Pengen Marmut Yang Bagus Guineapik Yang Bagus Bisa Beli Ini Yang Ras Mau Sepasang Atau Mau Beli Satu Buat Dipelihara Bisa Cek Di Youtube Luar Negeri Yang Ras Biasanya Dia Dimandikan Di Gunting Gukunya Banyak Ada Treatment Khusus Biar Guineapik Ini Total Bersih Jadi Tidak Asal Pelihara Kalau Kita Pelihara Banyak Ternak Itu Tidak Mungkin Kita Rawat Satu Satu Di Mandikan Satu Satu Nah Itu Ada Anak Satu Lagi Lagi Nyusuk Nah Itu Posisinya Di Bawah Dengan Di Atas Jadi Kurang Bersih Kalau Mau Bersih Ada Treatment Tertentu Dimandikan Setiap Tiga Hari Sekali Atau Dua Hari Sekali Begitu Nah Kalau Ini Masih Kecil Baru Lahir Dua Hari Itu Masih Bersih Dan Karena Kita Pisah Kandang Jadi Dia Tetap Bersih Enggak Kena Kotoran Kotoran Dari Bawah Kalau Mau Beli Juga Bisa Cuma Kalau Mau Beli Itu Kirim Kirim Yang Susah Kadang Kalau Kondisinya Hewan Hewan Seperti Ini Kita Cuma Bisa Melayani Pengiriman Via Travel Kalau Tidak Travel Ya Pakai Kereta Kereta Api Begitu Sekian Perbedaan Marmut Yang Lokal Dengan Yang Ras Terima Kasih Sampai Jumpa Lagi Di Konten Berikutnya Tidak 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 Sampai Tidak